Nah ternyata prosesnya cukup panjang ya Fahni, sampai bisa tersaji di meja makan yang kita konsumsi sehari-hari. Panjang juga ya, 2x24 jam untuk fermentasi saja ya. Betul, nah makanya. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa terkait menjelang keberangkatan ibadah haji 2022, di mana ratusan calon haji mengikuti pemantapan manasik haji di asrama haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Ya ini sudah 2 tahun vakum, artinya kemudian perlu pemantapan lagi Fahni, biar merefresh lagi ya semua prosedur dan tahap-tahapannya nanti. Betul. Pemantapan manasik haji ini dilakukan karena itu tadi, karena selama 2 tahun para calon haji ini belum pernah melakukan manasik akibat pandemi COVID-19. Calon jemaah haji asal Kabupaten Mojokerto Sabtu Siang melakukan pemantapan persiapan ibadah haji dengan mengikuti manasik haji yang dilaksanakan di asrama haji Sukolilo, Surabaya. Selain melengkapi berkas-berkas dokumen sebagai syarat wajib untuk naik haji, mereka juga diwajibkan mengikuti manasik haji. Kegiatan manasik haji dilakukan sebagai rangkaian persiapan jelang keberangkatan ke Tanah Suci. Nah, praktek manasik haji di Sukolilo ini, pertama kita tunjukkan kepada jemaah agar lebih paham. Meskipun di Mojokerto sudah kita ajak praktek, pada hari ini kita ajak praktek lagi semacam geladi bersih, agar jemaah lebih paham, toaf ya langsung 7 kali, sa'i 7 kali, sehingga jemaah lebih paham dan mandiri ketika berada di Tanah Suci. Calon haji mengaku siap melakukan ibadah haji yang sejak 2 tahun ini mereka tunggu-tunggu, meski harus menjalani protokol kesehatan seperti vaksin COVID-19 dan tes PCR. Haji yang ke 3 kali, kurang lebih 3 kali. Mudah-mudahan doanya, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Pada haji tahun ini, Yembarkasi Surabaya rencananya memberangkatkan 16.967 calon haji yang terbagi dalam 38 kloter. Jemaah akan berangkat dari Bandara Juanda, Surabaya. Tribur Roto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur